Hai hai guys, mari kita bahas robot humanoid pertama yang menghabiskan biaya 500 dolar. Robot itu disebut Surenavore yang dibuat oleh Iran pada Desember 2019. Surenavore memiliki tinggi 1,7 meter dan beratnya 68 kilogram. Surenavore adalah robot humanoid wanita berukuran dewasa yang dapat menggerakkan tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah secara terpisah. Ia juga dapat berbicara dengan tuan rumahnya. Surenavore bisa mengambil dan memegang botol serta bisa menulis di papan tulis. Surenavore mampu berjalan dengan kecepatan 0,7 kilometer per jam dan bisa mengubah teks menjadi suara. Surenavore juga mampu bersiul serta melakukan beraneka ragam gerakan Seperti berjabat tangan, memberi hormat, dan memindahkan atau mengangkat benda. Robot tersebut juga mampu menjawab pertanyaan, melihat, dan membedakan 100 jenis benda. Wah keren banget ya guys, sungguh canggih. Selanjutnya, robot ini diperkenalkan pertama kali oleh Toyota pada tahun 2017. THR-3 merupakan robot humanoid yang meniru gerakan operator manusianya layaknya avatar dunia nyata. Diperbarui untuk Olimpia de Tokyo, THR-3 memiliki kontrol yang lebih baik dan dapat berjalan lebih alami. Dibayangkan sebagai layanan mobilitas. Di masa depan, humanoids ini akan dapat melakukan operasi sementara operator mereka, dokter manusia, akan mengendalikan mereka dari belahan dunia. Ini juga dapat membantu pengasuh untuk melakukan pekerjaan mereka dari jarak jauh, atau mereka yang membutuhkan bantuan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Mungkin wajah humanoid yang paling dikenal adalah Sophia, humanoid sosial yang dikembangkan oleh Hanson Robotics yang berbasis di Hong Kong. Pada tahun 2020, robot berusia 4 tahun bertenaga AI akan melanjutkan perannya sebagai duta robot membantu memajukan penelitian robotika dan interaksi manusia-robot. Diajarkan oleh manusia, Sophia dapat bergerak, berbicara, menunjukkan emosi, menggambar, dan juga bernyanyi. Selanjutnya, pada bulan Januari, diumumkan bahwa Ford menjadi pelanggan pertama yang memasukkan digit robotika agility ke dalam pengaturan pabrik. Humanoid tanpa kepala memiliki anggota tubuh yang gesit dan dilengkapi dengan sensor. Itu dapat menafigasi tangga, berbagai rintangan, dan semua jenis medan. Ia dapat menyeimbangkan dengan satu kaki, tetapi biasanya ia berjalan tegak dan cukup kuat untuk mengambil dan menumpuk kotak yang beratnya mencapai 40 pound. Itu juga dapat melipat dirinya sendiri untuk penyimpanan kotak. Wah, robot yang satu ini bisa jadi kang paket juga ya guys. Keren! Yang terakhir, ada manusia digital terlihat dan bertindak seperti manusia, tetapi sepenuhnya virtual. Salah satu contohnya adalah Samsung Technology and Advanced Research atau Stars Labs Neon. Makhluk bertenaga AI dengan kepribadian dan penampilan unik. Manusia buatan ini tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan seperti Alexa atau Siri, tetapi diharapkan untuk menunjukkan emosi, belajar dari pengalaman, dan melakukan percakapan nyata. Setiap neon dibuat oleh komputer dan tidak harus didasarkan pada orang sungguhan, dan masing-masing dapat disesuaikan untuk peran yang berbeda, seperti dokter virtual atau instruktur yoga. Wah, jadi gak kebayang ya guys, nanti di masa depan kita bisa melihat guru, atau trainer yoga, atau mungkin chef dari robot. Selamat menikmati! Selamat menikmati!